Pedang Dewa Naga Sastra Jilid 8 Deru birahi dalam pendakian sahut menyahut seiring nafas mereka yang meburu, erangan dan gelinjangan membuat mereka tidak mau sudah sebelum sampai ke puncak desakan birahi, akhirnya desakan yang dirasakan hon hang hang fi melambung, letusan lahar birahi membuat kedua tubuh telanjang itu mengejang dan berpilin kuat, supaya keduanya mengembang di angkasa kenimatan dan jatuh ke lembah lelah yang memuaskan. Han ko kita mari kita mandi di bawah air terjun ajak yang lian sambil bangkit dan hanya dengan menutup bagian dengan bajunya yang panjang, menuruni batu dan terus turun ke kubangan air yang demikian jernih, Han hang fi tidak sempat berpikir lain karena melihat senyum dan kegembiraan yang lian, sambil berkejaran keduanya menjuk kubangan air, dan yang lian sambil berseru dengan tawa yang lepas terjun ke kubangan yang air terjun yang cukup dalam, tawa lepas dan Kegembiraan itu membuat hon hang fi ikut dalam kegembiraan, keduanya saling berkejaran di dalam air, ayok, han ko kejar aku hai, 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 tantang yang lian dengan tawanya yang lepas, wajahnya begitu ceria, Dan bagaimanapun usaha hon hang fi mengejar yang lian tidak berhasil, yang lian yang gesit dan cekatan dalam air membuat hon hang fi kewalahan, bahkan yang lian menyelam dan bersembunyi di bawah dobi air terjun yang tebal Hon hang fi kadang merasa cemas karena lamanya yang lian menyelam, dan ketiak muncul wajah cantik itu senyum dan tertua mengejeknya Hahaha, hahaha, sudah aku tidak mampu mengejar mu lian moi, ujar hon hang fi kelelahan, hon hang fi berbalik hendak ke tepi, namun tiba-tiba dari dalam air tepat di depannya muncul yang lian yang dengan hangat memeluknya, dan kemudian menciuminya, hon hang fi membalas ciuman-ciuman itu dan percikan birahi pun kembali menyala, untuk kedua kalinya dua muda mudi itu mendaki kenikmatan di pinggir telaga, dan selesai saat matahari sudah sangat condong ke barat, dan kedalaman hutan itu kelam Keduanya segera berkemas dan meninggalkan hutan saat malam sudah menyelimuti alam, yang lian dan hon hang fi berjalan santai menikmati bulan sabit Obrolan mereka terus berlanjut dari bentuk bulan sabit sampai hal-hal yang mereka lewati di tengah kegelapan, suara tawa dan celotahan yang lian membuat hon hang fi tidak sempat memikirkan apa yang telah mereka lakukan, sehingga tidak terbit dalam benaknya untuk membicarakan hal itu, karena tawar dengan obrolan dan keceriaan yang lian Sesampai mereka di penginapan, keduanya berpisah di balik pintu kamar yang lian Tidur yang nyanyak hon ko bisik yang lian, hon hang fi mengangguk dengan senyum lembut dan masuk ke dalam kamarnya, dan di saat kesendirian ini barulah hon hang fi didera penyesalan kenapa ia harus melakukannya lagi Desakan apa sebenarnya yang membuat ia sangat ingin melakukannya kenapa ia tidak mampu bertahan apa yang harus dilakukan supaya dapat menahan gejolak yang tiba-tiba muncul saat wanita menyentuhnya pertengianan itu memenuhi benaknya namun hanya beberapa lama Karena ia membayangkan sikap yang lian yang tidak punya beban, walau bukankah perempuan itu akan menagalami mal dan sengsara, terlebih perbuatan mereka itu mengakibatkan hamil, pikirannya tercenung dengan sikap yang lian yang seakan yang mereka lakukan di atas batu bukanlah hal serius Bahkan terkesan bahwa di antara mereka tidak terjadi apa-apa, mendapatkan sikap yang lian itu munculah sebuah pemahaman bahwa dia tidak bersalah melakukan hal itu, sepanjang ia lakukan tanpa memaksakan desakan itu pada wanita Kalau wanita itu juga suka kenapa tidak, setelah mendapatkan pemikiran itu pikirannya lega dan ia pun tertidur dengan pulas Yang lian di kamarnya sedang mengganti bajunya dengan yang bersih, kemudian menata rambutnya sambil tersenyum manis, dia merasa puas dengan apa yang ia dapatkan, bercinta dengan pemuda tampan sehingga birahinya tuntas tak terperikan, dan rencana besok pasti berhasil Setelah selesai menata rambutnya, yang lian keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Syai Chu Bin Kui dan keluar turun ke bawah, Syai Chu Bin Kui yang mendengar pintu kamarnya diketuk namun hanya sekali Meyakini itu isyarat dari Laonggo, maka ia pun dengan gerakan halus dan ringan keluar kamar dan menuruni tangga ke lantai bawah, dia tidak melihat yang lian di antara beberapa tamu yang sedang makan Lalu ia kelurlikan, di depan sebuah toko yang lian menunggunya, Syai Chu Bin Kui segera mendekati yang lian Ada apa Laonggo? Tanya Syai Chu Bin Kui nyaris berbisik rencana akan kita jalankan, serahkan racun ganas yang kamu punya itu sahut yang lian Syai Chu Bin Kui merogoh sebuah botol kecil Bubuhkan bubuk ini ke dalam minuman atau ke lauk makanannya, dan dalam hitungan menit dia akan merasa pusing, dan saat ia menarik nafasia akan muntah darah hitam dan langsung mati Ujar Syai Chu Bin Kui Seganas itu Syai Chu Bin Kui bahan racun ini apa? Ini racun ular lima warna yang dan dicampur racun kata merah yang hidup di bawah tumpukan estebal di daerah bersalju Dua racun ini sama-sama berhawa im sahut Syai Chu Bin Kui Baik sekarang pergilah kembali ke dalam perintah yang lian Syai Chu Bin Kui langsung meninggalkan yang lian Sesaat yang lian berjalan di tengah kerumunan sambil melihat-lihat keadaan, kemudian ia memutar dan kembali ke likuan, dari meja di sudut ruangan Pelayan tolong dua porsi makanan seru yang lian baik Syo Chia, segera akan kami hidangkan, sahut pelayan Setelah menunggu beberapa lama dua pesanan pun datang, setelah dihidangkan di atas meja Pelayan saya lupa supaya hidangan ini di atas dunampan, karena saya mau makan dengan teman saya di kamar Oha begitu, tunggulah akan aku ambilkan dua nampan, sahut pelayan Ketika pelayan pergi, yang lian memasukkan racun pada mangkok sayur capcai dan mangkok sup kaki ayam Tidak lama kemudian pelayan datang membawa dua nampan, yang lian menata makanan untuknya dan Hon Hang Fe'i Makanan untuk Hon Hang Fe'i ia bawa sendiri sementara makanan untuknya ia suruh pelayan membawanya Lalu yang lian dan pelayan naik ke tingkat atas Yang lian mengetuk pintu, Hon Hang Fe'i tersentak dan bangun dari tidurnya Siapa tanya Hon Hang Fe'i? Saya Hon Ko sahut yang lian, Hon Hang Fe'i segera membuka pintu kamar Yang lian dengan senyum menyapa Hon Ko tertidur ya? Benar lian moi, ada apa tanya Hon Hang Fe'i sambil menatap pelayan yang datang bersama yang lian? Hon Ko kamu belum makan, jadi saya pesankan dua porsi makanan untuk kita Ujar yang lian sambil melangkah masuk ke dalam kamar Hon Hang Fe'i Dan diikuti pelayan, yang lian sambil menarik Hon Hang Fe'i dan mendudukannya di kursi Ini makanan untuk Hon Ko, ujar yang lian meletakkan nampan yang dibawanya di depan Hon Hang Fe'i Kamu bijak sekali lian moi, memang aku sangat lapar sekali, terlebih setelah bangun Hai, hai, paman pelayan makananku seru yang lian pada pelayan Pelayan itu mendekat dan mengansurkan nampan yang dibawanya Terima kasih paman dan boleh meninggalkan kami, ujar yang lian Pelayan itu segera keluar dan menutup pintu Aku juga lapar Hon Ko, jadi setelah berganti pakaian aku turun ke bawah untuk makan Namun aku teringat Hon Ko juga belum makan, jadi saya pesan dua untuk kita Marilah kita makan Hon Ko jar yang lian Sebentar aku cuci muka dulu, ujar Hon Hang Fe'i Hon Hang Fe'i berdiri dan mengambil poci air yang disediakan penginapan untuk cuci tangan dan muka para tamu Setelah melap muka Hon Hang Fe'i kembali ke kursi dan melihat yang lian telah menyuap makanannya Makin terbit selera Hon Hang Fe'i di samping rasa laparnya yang sangat Hum, sap kaki ayam ini luar biasa seru yang lian dengan matu, terpejam dengan lidah mengecap lama dan dalam setelah mereguk sesendok sup kaki ayam miliknya Coba Hon Ko cicipi pinta yang lian dengan senyum manis Hon Hang Fe'i dengan tidak sabar langsung menyendok sup ayam dan menyuapnya Dan memang enak, lalu 3-4 sendok masuk ke perut Hon Hang Fe'i Lalu Hon Hang Fe'i meletakkan sap kaki ayam Dan mengambil mankuk yang berisi nasi, sayur capcai dicomot, ayam goreng dicomot Lalu dengan lahap Hon Hang Fe'i makan nikmat, yang lian memandang sambil senyum mengunyah makanannya dengan lahap Yang lian heran dalam hati sambil satu-satu menyumpit nasinya menatap Hon Hang Fe'i Sampai sudah selama itu tidak muncul reaksi yang dikatakan Saju Bin Kui Bahkan sampai 2 kali Hon Hang Fe'i mereguk araknya di penghujung makannya HMH Nikmat dan enak sekali, sekarang perutku kenyang sekali Ujar Hon Hang Fe'i dengan senyum kekenyangan Yang lian tidak habis pikir kenapa racun itu tidak bereaksi Walau kata Saju Bin Kui racun yang dibubuhkan adalah racun ganas yang langsung menewaskan yang memakannya Lian moi, besok kamu punya rencana apa tanya Hon Hang Fe'i HMH, besok saya tidak ada rencana Hon Ko, apa Hon Ko punya rencana? Besok mungkin saya akan melanjutkan perjalanan, sahut Hon Hang Fe'i Besok terlalu mendadak Hon Ko, disinilah semalam lagi, Hon Ko, pinta yang lian dengan pandangan manja Baiklah kalau begitu lain moi, saya akan satu malam lagi disini Hai, hai, terima kasih Hon Ko, kamu memang baik dan pengertian, puji yang lian Makin heran yang lian melihat Hon Hang Fe'i yang tidak merasakan apa-apa, malam itu sampai jauh malam mereka mengobrol, yang lian yang merasa lelah sudah menguap Han Ko aku mau kembali ke kamarku, aku sudah ngantuk, ujar yang lian sambil menutup mulutnya yang menguap Baiklah lian moi, terima kasih atas makan malamnya Hai, hai, tidak mengapa Hon Ko, sahut yang lian lalu keluar dari kamar Hon Hang Fe'i dan masuk ke kamar sebelah Yang lian naik keranjang dan sebentar saja ia sudah pulas dalam pelukan tidurnya Keesokan harinya yang lian bangun dan mencoba mendekati dinding mengerahkan pendengarannya yang tajam Aka keadaan Hon Hang Fe'i, Hon Hang Fe'i sudah bangun dan suara jatuhnya air ke dalam berterdengar Yang lian kembali duduk di atas ranjangnya dengan penuh heran dan tidak percaya Tidak mungkin Saju Bin Kui membohonginya Lalu kenapa Hon Hang Fe'i tidak terpengaruh pikir yang lian bingung, yang lian pantas heran Karena ia tidak tahu bahwa Hon Hang Fe'i kebal racun, karena selama 10 Tahun Hon Hang Fe'i makan jamur di dalam ruangan bawah tanah Racun seganas apapun tidak akan memberikan pengaruh apa-apa pada dirinya Lian moi tanda tanya terdengar panggilan Hon Hang Fe'i di depan pintunya ia Hon Ko, sahut yang lian Marilah ke bawah kita sarapan pagi Ujar Hon Hang Fe'i dan melihat wajah yang lian dari balik pintu yang sudah dibuka Hai, hai, aku baru bangun Hon Ko, tentunya wajahku kusut Hon Ko Hehehe, kamu cantik lian moi Cih, konyol mana mungkin cantik baru bangun tidur, sahut yang lian menundukkan kepala Hon Ko kamu duluan, sebentar aku mandi dan berganti baju Aku akan segera menyusul ke bawah, dan jangan lupa pesan untuk bubur ayam ya Ujar yang lian dengan senyum baiklah lian moi Aku tunggu di bawah, sahut Hon Hang Fe'i dan melangkah meninggalkan yang lian yang berdiri di balik pintu Setelah Hon Hang Fe'i hilang di balik lorong menuju tangga turun Yang lian segera mengetuk kamar Syai Chu Bin Kui Syai Chu Bin Kui dari yang lian pergi bersama Hon Hang Fe'i Dia selalu mengintai, bahkan semalam saat yang lian makan bersama di kamar Hon Hang Fe'i Hatinya merasa gembira, dan memuji kecerdikan laong go Tapi ketika mendengar yang lian masih berbicara dengan laong go yang minta kembali ke kamarnya Syai Chu didera rasa heran yang berkepanjangan, sebagaimana yang lian Syai Chu Bin Kui membuka pintu kamarnya Racunmu itu tidak ada pengaruh baginya Syai Chu Bin Kui Aku semalaman ini juga merasa heran laosi, sahut Syai Chu Bin Kui Apakah Bun Liong Taihap mungkin kebal racun? Hal itu mungkin saja laong go, HMH Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tanda tanya ujar Syai Chu Bin Kui bingung Sudah, nanti saja kita pikirkan Aku mau mandi dan sarapan dengannya di bawah Sahut yang lian, dan segera masuk kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti baju Ketika yang lian hendak turun dia terkejut ketika melihat dua orang yang duduk di meja tepat di hadapan tangga Dua orang itu adalah Wan Lin dan Ang Bin Kui yang beberapa saat lalu memasuki likuan Yang lian segera kembali-kembali dan mengetuk pintu kamar Syai Chu Bin Kui Syai Chu Bin Kui membuka daun pintu Cepat kamu ke bawah disana ada laosi dan Ang Bin Kui Ceritakan rencana kita dan kalian tunggu kami di gerbang pintu sebelah utara Hari ini kita akan berhasil menewaskan Bun Liong Taihap Ujar yang lian, mendengar itu Syai Chu Bin Kui merasa gembira Dan langsung menuju tingkat bawah Sementara yang lian menunggu sesaat di lorong kamar Sampai Syai Chu Bin Kui bergabung dengan Wan Lin Selamat bertemu laosi, Ang Bin Kui seru Syai Chu Bin Kui sambil berlari menuruni tangga Wan Lin dan Ang Bin Kui menoleh Hehehe, hehehe ternyata Syai Chu Bin Kui sahut Ang Bin Kui dengan gembira Syai Chu Bin Kui langsung duduk bergabung dengan keduarkannya SSSTT, kalian dam saja jika melihatlah Ong Gou turun tangga bisiknya Mendengar itu Wan Lin dan Ang Bin Kui menatap ke arah tangga Dan tepat yang lian muncul dan turun tanpa melihat pada mereka Yang lian melangkah mendekati meja Han Hang Fui yang berada di sudut ruangan Ada apa Syai Chu Bin Kui tanya Ang Bin Kui? Kami sudah tiga hari di sini, laosi dan Ang Bin Kui harus ketahui bahwa pemuda yang bersama Laong Gou adalah musuh yang harus kita tewaskan Sahut Syai Chu Bin Kui, sekilas Ang Bin Kui melihat pemuda yang bersama Laong Gou Eh, apakah pemuda itu pendekar yang baru muncul dan berjulukan Bun Leong Tai Hap? Tanya Ang Bin Kui setelah melihat gagang pedang yang tersampir di punggung Han Hang Fui Benar sekali Ang Bin Kui, empat tetua pengemis telah mati di tangannya Hai Kwe I Kiam juga mati di tangannya Sahut Syai Chu Bin Kui Kami juga banyak mendengar tentang pendekar ini semenjak perjalanan pulang dari Kunlun, Selawan Lin Bagaimana dengan tugas yang laosi imban tanya Syai Chu Bin Kui? Berhasil baik Syai Chu Bin Kui, HMH, kembali pada pemuda itu Apa yang telah kalian lakukan? Ujar Wan Lin Sejak kemarin Laong Gou telah berhasil mendekati pendekar itu Hal itu kami lakukan untuk meracuninya dan semalam ia sudah minum racun ular lima warna dan racun kata merah Eh, itu racun ganas Syai Chu Bin Kui, selah Ang Bin Kui dengan suara nyaris berbisik Benar Ang Bin Kui, namun kenyataannya Bun Leong Tai Hap kebal dan tidak terpengaruh Luar biasa kalau begitu pemuda ini, Puji Ang Bin Kui Tapi kenapa pakai racun, kenapa tidak kalian ringkus dan bunuh saja langsung Karena pendekar ini luar biasa sakti laosi Dan kenyataannya memang demikian karena ia pernah dikeroyok oleh Lao Leok dan Tiga pangcu pengemis, dan akhirnya Lao Leok terluka dan tiga pangcu tewas Jadi karena itu Laong Gou mengambil jalan halus untuk memperdaya pendekar itu HMH, kalau begitu ide Laong Gou sangat cerdik dan jitu, selah Ang Bin Kui Namun walaupun berhasil memasukkan racun padanya, dia masih sedar bugar Dan Laong Gou telah melihat duluan keberadaan Lao Si dan Ang Bin Kui Dan menyuruh saya bergabung ke sini Apakah untuk menutupi rahasinya dari pemuda itu? Tentu saja Lao Si, dan sebenarnya kami menunggu puisan oke dari Yim Chang yang akan datang ke sini Namun karena Lao Si dan Ang Bin Kui Laong Gou sudah berada di sini Maka rencana membunuh Bun Leong Tai Hap akan dilakukan hari ini HMH, bagaimana rencana Lao Gou Saichu Bin Kui? Begini Lao Si, Lao Gou minta kepada kita untuk menunggu di gerbang utara Berarti Lao Gou akan mengajak pendekar itu ke sana Benar sekali Ang Bin Kui, sahut Saichu Bin Kui Sementara tiga orang itu kasak kusuk Yang Lian dan Hon Hang Fe makan bubur ayam sambil senyum dan salin tatap Hanko kita jadi ke desa Guikan? Tentu Lian Moi, kita bisa berangkat saja sekarang Entah desa itu masih ada tidak saya juga tidak tahu Sahut Hon Hang Fe marilah kalau begitu Hon Ko Ajak yang Lian, lalu keduanya bangkit dan membayar sarapan Lalu keluar Lian, saat melintasi meja Wan Lin Sekilas Hon Hang Fe bersilang pandang dengan Wan Lin Wan Lin langsung menunduk dan menuang arak Sebaiknya kita juga segera mendahului mereka ke gerbang utara Bisik Wan Lin, kedua rekannya mengangguk Saichu Bin Kui bangkit dan membayar makanan Lalu ketiganya keluar Lekan menuju gerbang utara Di tengah kerumunan orang yang lalu lalang yang Lian melihat ketiga rekannya sudah mendahului mereka Kita tidak akan sampai setengah hari akan sampai ke desa kelahiran bukan Hon Ko Kalau kita berlari cepat setidaknya tiga jam kita akan sampai Kalau begitu kita tidak usah terburu-buru Keramaian penduduk yang sibuk membuat perasaan senegat hidup Hon Ko Benar yang kau katakan Alian Moi, sahut Hon Hang Fe Yang Lian yang lues sambil bicara berjalan di sisi Hon Hang Fe Perjalanan ke desa Gui sudah mereka bicarakan setelah makan malam di kamar Hon Hang Fe Sehingga yang Lian dengan pandainya mengajak Hon Hang Fe ke sana untuk mengisi kegiatan hari itu Dan ternyata rencana itu amat sempurna dengan kemunculan Lao Si dan Ang Bin Kwei Dua kekuatan yang sudah lebih dari cukup menurut Yang Lian untuk menewaskan Bun Liong Tai Hab Setelah matahari naik tinggi, Hon Hang Fe dan Yang Lian keluar dari gerbang utara Lalu Hon Hang Fe mengajak Yang Lian berlari cepat Keduanya bergerak dengan mengerahkan Gin Kang Namun ketika keduanya melintasi jalan tikungan Dari pinggir hutan tiga orang menghadang jalan mereka Hon Hang Fe dan Yang Lian berhenti Ada apa Semwi Si Chu menghadang jalan kami? Fuah, hari ini tamatlah riwayat Mubun Liong Tai Hab Bentak Sai Chu bin Kwei sambil menyerang Hon Hang Fe dan disusul dengan serangan Ang Bin Kwei Hon Hang Fe inem gelak gesit sambil meraih tangan Yang Hwi Namun, buk, des, Yang Lian mengirimkan pukulan telak dan tendangan keras ke bahu Dan punggung Hon Hang Fe, Hon Hang Fe terkejut tidak menduga akan perbuatan Yang Lian Hon Hang Fe terlempar disambut pukulan Sai Chu bin Kwei Namun pukulan ini berhasil ditangkis Tapi cakarang Bin Kwei telah merobek lambungnya Hon Hang Fe terhempas ke tanah Mulutnya memuntahkan darah segar Nafasnya sesat Ke, kenapa kamu memukul saya Lian Wei? Tanda tanya-tanya Hon Hang Fe sambil menenangkan nafasnya yang sesat Namun pertanyaan itu hanya dibalas senyuman sinis dari Yang Lian Sementara empat rekanan itu sudah kembali menerjang Dengan meti merah dan amarah yang meluap Hon Hang Fe mengeluarkan jurus kedelapan ilmu tangan kosongnya Ming Ling Ksiai Bun Sian Gerakannya yang luar biasa cepat Serta kerumitan dan perubahan yang tidak terduga Gerakan serangan dan bertahan yang laksana menulis kalimat itu Membuat Sai Chu bin Kwei kelabakan Dalam sepuluh gebrakan Ang Bin Kwei terpapar berusaha menghindar Yang Lian dan Wan Lin berhasil menakis serangan Hon Hang Fe Tapi malang bagi Sai Chu bin Kwei Serangan luar biasa itu sudah menyudutkannya Sehingga kedua telunjuk Hon Hang Fe yang mengarah dada dan lambung kirinya tidak bisa dilakan Krok, krok, bagian tubuh yang ditancap telunjuk itu tembus Sai Chu bin Kwei menjerit setinggi langit merasakan hawa yang membakar organ dalamnya Dia menegelpar laksana ayam disembelih dan kemudian dia mati Kematian Sai Chu bin Kwei dalam sepuluh gebrakan Membuat tiga rekanan terkejut dan spontan bergerak menjauh Ketiganya tidak menduga akan sedemikian Saktinya pendekar ini Walau Hon Hang Fe sudah muntah darah akibat dua pukulan dan satu Cakaran Dan mereka juga sedang mengeroyok pemuda kosan ini Dan kenyataannya sepuluh gebrakan Sai Chu bin Kwei tewas Yang Lian katakan padaku siapa kalian sebenarnya Tanda tanya teriak Hon Hang Fe dengan sorot metel Tajam, hatinya sakit mendapat perlakuan dari Yang Lian Dia tidak menduga dibalik keramahan dan keluasan Yang Lian tersimpan niat culas dan jahat terhadap dirinya Yang Lian berteriak Lao Si mari kita serang lagi teriak Yang Lian dengan serangan mencabut pedangnya Wan Lin dan Ang Bin Kwei juga mencabut senjata Wan Lin dan Yang Lian mengerahkan ilmu pedang mereka yang luar biasa Hon Hang Fe masih mengerahkan jurus tangan kosongnya Menghadapi bayangan dan sambaran tiga senjata lawannya Pertempuran berlansung seru dan sengit Sampai seratus jurus Hon Hang Fe masih dapat mengimbangi ketiga lawannya Namun lima jurus kemudian Serat, seng, pedang Wan Lin melukai lengan Hon Hang Fe Sementara sabetan pedang Yang Lian luput menebas kaki Hon Hang Fe yang mengelak dengan bersalto di udara Dan saat menukik sinar hijau berkeredapan Bun Leong Sian Kiam keluar dari sarungnya Kering, terang, terang, pedang itu mebabat ketiga pedang lawan Pedang Ang Bin Kwei langsung patah Namun Lao Si dan Lao Ngo dapat menahan serangan pedang Hon Hang Fe Namun tangan keduanya meresah pegal dan kesemutan Saking kuatnya benturan senjata Dan mereka terpana melihat Hon Hang Fe dengan sikap kuda-kuda yang demikian berharisma Kaki kanan menjadi tumpuan badan Sementara kaki kiri lurus sejejar dengan punggung Dan pedang yang bersinar hijau itu digenggam dengan dua tangan Dari balik badan pedang Yang tegak condong Dua bola metu Hon Hang Fe menatap tajam ketiga lawannya Ketiganya masih terkesima Namun ketika Hon Hang Fe bergerak dengan serangan kilat yang tiba-tiba Mereka menyambut dengan segala kemampuan Pertarungan senjata yang amat menegangkan dan luar biasa Kilatan pedang Hon Hang Fe dalam rangkaian jurus Bun Leong Sian Kiam Menekan serangan ketiga lawannya Lao Si dan Lawong Go mengerahkan jurus pedang andalan mereka Dan di antara tiga rekanan itu Ang Bin Kwe yang terlemah Dan untungnya kedua pedang Lao Si dan Lawong Go masih dapat menahan hebatnya tekanan serangan Hon Hang Fe Namun ketika memasuki jurus ke-70 Tiga pedang beradu Dan membuat Lao Si dan Lawong Go berjumpalitan Untuk menghindar dari sabetan dan tusukan udang Hon Hang Fe Dan sinar hijau itu mengarah Ang Bin Kwe Ang Bin Kwe kalang kabut menggerakan pedangnya yang buntung untuk menekis Namun dalam tiga gebrakan dalam keterdesakannya Krak, aduh, serat, krak, serat Satu bacokan menebas pahas sehingga buntung Dan membuat Ang Bin Kwe menjerit melolong Satu sabetan merobek perut Satu bacokan menebas bahu hingga tangan Ang Bin Kwe putus sebatas bisep Dan satu sabetan mengenai wajah Ang Bin Kwe ambruk menggelepar Hon Hang Fe dengan kuda-kudanya cepat berbalik Formasi di mana tangan kanan yang memegang pedang melingkar di atas kepala Tangan kiri lurus ke depan dengan jemari membentuk cakar naga Kaki depan ditekuk dan kaki belakang tegak miting sejajar punggung yang sedikit membungkuk Lalu kaki belakang itu bergerak melingakar ke depan dan disusul lingkaran kaki depan Sehingga serangan itu diformasi oleh gerakan kaki yang meliuk laksana liwakan naga Laksana anak panah melesat ke depan menyerang Lao Sin dan Lao Ngo Keduanya tidak sempat memikirkan keadaan Ang Bin Kwe Karena mereka sudah sangat sibuk menghadapi pedang Bun Leong Tai Hap Keroyokan dua wanita luar biasa itu membuat perlawanan berlangsung imbang Kehebatan ilmu pedang Hon Hang Fe benar-benar mendapat lawan lumayan Karena paduan ilmu pedang dua datuk luar biasa yang dimainkan dua murid terkasih mereka 200 jurus berlalu Keadaan masih seimbang Untung bagi kedua wanita sakti itu bahwa Hon Hang Fe hanya menggunakan dua pertiga dari tenaganya Hal ini karena disebabkan luka dalam yang ia derita karena keculasan yang lian Namun walaupun sudah terluka Amatlah sulit bagi kedua wanita sakti itu untuk mendesak Hon Hang Fe apalagi merobohkannya Pertarungan masih berlangsung hingga sore hari Dan kenyataan bahwa Hon Hang Fe tidak dapat ditaklukan Dan kalau diteruskan bisa jadi mereka juga akan celaka Maka yang lian dan Wan Lin melompat menjauhi Hon Hang Fe Keduanya saling berpandangan Wan Lin kita berpencar seru yang lian Sambil mengerahkan Sin Kang melarikan diri ke arah barat Dan Wan Lin juga melakukan hal yang sama Melarikan diri ke arah timur Hon Hang Fe yang mendengar seruan itu terperangah Hatinya ingin mengejari yang lian karena rasa gemas dan marah Namun seruan yang lian pada Wan Lin membuat Hon Hang Fe terkejut Sehingga ia tidak jadi mengejari yang lian dan tercenung untuk beberapa lama Lalu dengan spontan ia mengejar Wan Lin sambil berteriak Lin Moi, tunggu Wan Lin yang merasa dikejar langsung tancap gas mengerahkan ginkangnya yang luar biasa Seharusnya Hon Hang Fe dapat mengejar Wan Lin Namun karena lukanya ia harus hati-hati Wan Lin tidak dapat menjauhkan jarak dan Hon Hang Fe tidak bisa mendekatkan jarak Adulari itu berlangsung semalaman Wan Lin untung karena kegelapan malam Dengan ketika ia masuk dalam sebuah lembah Dan terus menuju sebuah lekukan bukit Wan Lin segera bersembunyi di balik sebuah batu besar yang Tidak berapa bayangan Hon Hang Fe melintas dan terus melesat ke depan Lin Moi Lin Moi, teriak Hon Hang Fe Wan Lin terkesima mendengar namanya dipanggil dengan begitu akrab oleh musuhnya Wan Lin keluar dari persembunyian dan terus lari kembali ke arah gerbang utara kota Dan dari areal pertempuran ia terus bergerak ke arah larinya Yang Lian Dalam hatinya ia bertanya-tanya kenapa Bun Leong Taihap memanggilnya dengan begitu akrab Wan Lin terus berlari cepat hingga terbit matahari Kemudian ia istirahat sebentar lalu berlari lagi Dan menjelang siang ia melihat bayangan Yang Lian di sebuah lembah Lalu ia mempercepat larinya Yang Lian tunggu teriaknya Yang Lian menoleh ke arah suara apakah itu kamu Wan Lin sahut Yang Lian Dan tidak berapa lama Wan Lin pun muncul Yang Lian duduk dengan nafas lengga Sepertinya kamu yang dikejar oleh Bun Leong Taihap Ujar Yang Lian Benar, dan untung aku dapat mengecohnya Sungguh saya tidak menduga bahwa kita akan lari terbirit-birit seperti ini Pendekar itu sungguh sakti dan koson Walaupun kita keroyok Kita masih belum mampu mengalahkannya Bahkan dua dari kita tewas Ujar Wan Lin Benar, walau dia itu sudah terluka Sahut Yang Lian Jawab Yang Lin menurutku karena engkau menyerukan namaku saat itu Eh, kenapa kau katakan demikian? Tau apa yang diserukannya ketika mengejarku tanya Wan Lin Memang apa yang diserukannya tanda tanya? Dia menyerukan namaku dengan panggilan Lin Muoh Begitukah selah Yang Lian tercenung menata perkannya benarlah Onggo Jadi karena sudah tiga hari kalian berdekatan Setidaknya kamu akan tahu identitasnya Siapakah Bun Leong Taihap itulah Onggo H.M.H., namanya adalah Hon Hang Fe'i Siapa tanda tanya selah Wan Lin berteriak karena terkejut Sehingga Yang Lian menatapnya heran Kamu kenapa lau si tanya Yang Lian? Apa kamu tadi mengatakan Hon Hang Fe'i tanya Wan Lin memastikan? Benar, aku mengatakan Hon Hang Fe'i karena itulah nama Bun Leong Taihap Sahut Yang Lian, mendengar itu lemaslah rasa tubuh Wan Lin Ternyata dia, ujarnya lirih Apa kau kenal dengannya tanya Yang Lin penasaran H.M.H., dia adalah temanku masa kecil Boleh dikatakan dia menjaga saya dan adik saya Kenapa dia yang menjaga kalian? Apakah kalian saudara jauh? Tanda tanya Tidak, tapi dia ditampung ayah saya ketika masih kecil H.M.H., setelah yang kau mengetahuinya lalu bagaimana sekarang lau si Bagaimana sikapmu padanya? Entahlah, aku tidak tahu, karena kenyataan ini demikian mengejutkan bagiku Dia memang pemuda yang lugu dan polos Benar apa yang dikatakan lau liok saat itu? Apakah lau liok pernah mendekatinya? Hai, hai, lau liok bahkan bercinta dengannya Sahut Yang Lian lalu kamu sendiri bagaimana tanya Wan Lin dengan wajah merah Hai, hai, pemuda setampan dia menurutmu aku bisa tidak ternyur Cih, kalian ini memang, selawan Lin membuang muka karena marah dan malu Kamu kenapa lau si? Hai, hai, sudahlah mari kita lanjutkan perjalanan Ujar Yang Lian sambil bangkit dari duduknya Wan Lin juga bangkit dan keduanya melanjutkan perjalanan dengan berlomba lari cepat Dua bulan kemudian mereka sampai di kota Chang'an, keduanya menginap di sebuah likuan Kamu kenapa tidak makan lau go? Tanya Wan Lin sambil melahap makanannya Aku tidak selera makan lau si, kepalaku sudah dua hari ini pusing terus Loh, kenapa demikian? Tanya Wan Lin heran Aku juga tidak tahu, sudahlah kamu lanjutkan makan mudan Aku mau istirahat di kamar, ujar Yang Lian, lalu bangkit dari mejanya tanpa menyentuh makanannya Sesampai di kamar tiba-tiba Yang Lian muak dan muntah Setelah sedikit merasa lega, ia baring dan berusaha tidur Namun kepalanya yang pusing sangat membuat dirinya tidak nyaman Lalu Wan Lin muncul Bagaimana keadaan mula ongkau? Masih pusing lau si, aduh aku kenapa ayah keluhnya lirih Kalau begitu tunggulah sebentar aku akan panggilkan Tabib untuk memeriksamu Ujar Wan Lin, lalu kembali keluar Beberapa jam kemudian Wan Lin dan seorang Tabib datang Tabib itu langsung memeriksa Yang Lian Setelah beberapa saat si Tabib mendehem Kamu sudah bersuami Syociat? Tanya Tabib, mendengar pertanyaan itu Yang Lian pucat Ah, aku kenapa Sinset? Tanya Yang Lian cemas Hehehe, kamu ini sedang hamil Syociat Sahut Sinset, Yang Lian termenung Wan Lin terkesima Jaga diri baik-baik dan ini resep untuk mengurangi rasa pening dan mual Ujar si Tabib, lalu meninggalkan kamar Laonggerau apakah itu anak Hon Hangfei? Tanya Wan Lin benar, ini anak Hon Hangfei Sahut Yang Lian dengan wajah bingung Lalu apa yang hendak kamu lakukan menurutmu Apa yang harus kulakukan Lao Si? Aku juga tidak tahu Tapi sudahlah besok saja dipikirkan Ujar Wan Lin dan naik keranjang di sebelah Yang Lian Lao Si setelah kamu mengetahui Bun Lyong Taihab adalah Hon Hangfei apakah kamu akan menemuinya? Aku tidak siap menemuinya Karena bagaimanapun dia berseberangan dengan kita Bagaimana kalau aku minta dia menikahiku Sehingga ia bisa tergolong aliran kita Apa menurutmu ia akan mau menikahimu setelah apa yang kamu perbuat padanya? H.M.H., benar juga ya, selah yang Lian Keduanya diam dengan pikiran masing-masing Lao Si kamu besok berangkatlah duluan Aku akan menetap di sini sampai anak ini lahir Baiklah kalau begitu, di mana kamu akan tinggal di sini? Hal itu bisalah aku pikirkan nanti Kamu tidak usah cemaskan aku Jawab Yang Lian Wan Lin pun terdiam dan mencoba untuk tidur Bayangan Hon Hangfei jelas tergambar dalam benaknya Keesokan harinya Wan Lin dan Yang Lian berpisah Kota Lanzhou tepatnya di sebuah bangunan megah milik Pakuailo Enam datuk sudah berkumpul Dan di antara mereka adalah Oret, Lao Ji, Lao Sem, Lao Si, Lao Chit dan Lao Pat Di antara Lao yang tidak hadir adalah Lao Ngau Yang Lian dan Lao Lian Hui Kemudian ada juga Haima Kui, Kyu Buwe, Kui Bo dan T.E. Tok Xiang Lalu ada dua laki-laki gagah dengan kumis tebal tanpa jenggot Dan yang satunya berkumis dan berjenggot Dari alis mereka yang berwarna merah Diketahui mereka adalah Ang Bintin yang merupakan barisan kuat pendukung Liu Ksuan Dalam rangka usaha menggulingkan rezim dihuang yang berkuasa Lelaki berkumis tanpa jenggot dijuluki Kim Leong, Naga Emas Dan yang berjenggot dikenal dengan julukan Kim Tiwau Raja Wali Emas, yang lainnya adalah pimpinan wilayah yang telah dibentuk Pakuailo Seperti Zhou San, Zhou Yan, Zhou Jin, Zhou Cheng Dan juga pimpinan barisan pendam yang dipimpin Liang Zheng Lalu ada koordinator Dene yang dipegang Mahuameng dan Cho Asuang Kemudian empat pembantu utama Pakuailo yaitu Eng Kiam Pak Hang Kwei, Cho Ahwi dan Pek Hek Wan Siang Sepertinya kita sudah hadir semua Jadi saya akan membuka pertemuan kita ini ujar Pakuailo Benar mulailah Pakuailo selasihwi kuawi Begini rekan-rekan semua Husunya kepada rekan sejawat saya Liok Chiampu beserta Lao Mungkin bertanya kenapa saya mengundang kalian Benar Pakuailo, melihat yang hadir semua jajaranmu Sepertinya ada hal besar yang kamu rencanakan Selaliang Lomo Dugaanmu benar liang lomo Dan tentunya kalian tahu sejak kita masih muda Bahwa saya adalah bangsawan Zhou Dan misi hidup saya selama ini adalah Mengembalikan kejayaan dinasti Zhou Lalu apa hubungan dengan kami Pakuailo selalem sinpa? Kalian adalah rekan-rekanku Dukungan kalian sangat aku harapkan untuk mewujudkan misi hidup saya Lalu apa yang bisa kami perbuat untukmu Pakuailo Tanya Pakuai Kalian dengarlah peluang untuk mewujudkan misi saya saat ini sangat besar Karena pertama rezim di Huang sama sekali tidak mendapat dukungan penuh Kemudian yang kedua Liuk Suan Telah juga membentuk barisan yang didukung oleh Angbitin Untuk menggulingkan rezim yang berkuasa Dan dalam hal ini tentunya Liuk Suan akan mengembalikan kejayaan dinasti Han Lalu apa rencanamu untuk mewujudkan misi hidupmu Pakuailo selacau atung mokai Saya dan Liuk Suan mempunyai misi yang berbeda Namun sama dalam rencana yakni menggulingkan rezim yang berkuasa Dan saya akan memanfaatkan kesamaan rencana ini untuk membonceng dan bersatu padu dengannya untuk menggulingkan rezim di Huang Dan jika kelak berhasil aku akan mengkudeta hasil perjuangan ini untuk mewujudkan misi hidup saya HMH, idemu itu sungguh berbahaya Pakuailo, selasihwi kuwi Benar sihwi kuwi, maka saya menyiapkan segala strategi yang mampu saya perbuat Kantong kekuatan saya cukup kuat Saya punya pasukan di empat wilayah Punya pasukan pendam Dan juga deno untuk perjuangan saya ini sudah saya kumpulkan semaksimal yang dapat Di samping itu juga saya punya jalingan yang baik dengan beberapa petinggi angbitin yang siap mendulang kemakmuran bersama saya Seperti dua rekan kita ini Kim Leong dan Kim Tiao Sepertinya kamu sudah demikian matang mempersiapkannya Pakuailo, selalem sinpek Benar lem sinpek, dan hari ini sebagai rekan sejawat aku Sampaikan aku butuh dukungan kalian dalam mewujudkan misi saya Bagaimana menurut kalian ujar Pakuailo, lima datuk saling pandang dan suasana pun hening Bagaimana menurutmu si hui kuwi tanya liang lomo Karena ini permintaan teman, dan teman tentunya tidak akan mengabaikan teman Maka saya akan ikut membantu Pakuailo H.M.H. Kalau kamu pek, M.O.U.H.K.W.I. tanya liang lomo Aku akan membantu Pakuailo, selalem sinpek Aku juga akan membantu Pakuailo Dan tentunya juga Pakuailo sudah mempunyai rencana baik untuk kita Saat mendulang keberhasilan, selalem sinpek Tentu kauatung mokai, kalian akan bersama saya dalam istana jika kita berhasil Hehehe, hehehe, sepertinya kamu saja liang lomo yang tidak setuju Karena saya juga setuju Fuah, sudah kalau semua setuju Tentu aku juga setuju Sahut liang lomo, tawapun berderai memenuhi ruangan itu Baiklah, saat ini sudah ada kontak fisik antara Angbitin dengan pasukan pemerintah Jadi saya minta kepada Kim Lyong atau Kim Tiaw untuk menjelaskan keadaan saat ini Ujar Pakuailo Baik, saya akan coba jelaskan pada Liok Chiampu keadaan saat ini Sahut Kim Lyong, semua peserta pertemuan memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan Kim Lyong Saat ini sedang terjadi kontak fisik antara Angbitin dengan pasukan pemerintah Dan terjadi di empat kota Ini merupakan strategi perang yang dibuat Angbitin Kota yang pertama adalah kota Xining di wilayah utara Kota Lijiang di wilayah barat Kota Guangzhou di wilayah selatan Dan kota Qingdao di wilayah timur Pasukan ini akan bergerak terus menguasai kota-kota hingga sampai ke Chang'an dan mengambil alih istana Jika hal itu sudah dilakukan apa yang akan perbuat Pakuailo? Tanda tanya-tanya si Hwi Kwi Kita akan masuk pada pertempuran saat pasukan kita bertemu di Chang'an Dan masa yang kritis itu kita akan mengambil peran Jawab Pakuailo Dan sebelum saat itu tiba Apa yang kami lakukan tanya Pak MOUHKWI Saya minta kepada Lao dan para rekan yang lain untuk berangkat secepatnya ke empat kota di mana barisan pendam Yang telah saya bentuk Dimanakah itu Ciam Pua tanya Chao Teng? Empat kota itu adalah Taiyuan, Hopai, Chengdu dan Hangxi Sementara rekan liok Ciam Pua akan berbagi di kota Zhengzhou, Lokyang dan Kaifeng Jawab Pakuailo HMH, kalau begitu jelas sudah Dan kita akan segera bekerja Selaliang Lomo Benar, dan karena sudah selesai Saya minta kita juga mengadakan pertemuan setelah ini Selah Chao Atung Mokai Baiklah kalau begitu Marilah kita makan siang dulu Setelah itu baru kita bertemu lagi Sahup Pakuailo Lalu mereka pun bubar dari ruangan itu dan pergi ke ruangan lain di mana hidangan penuh aneka macam dan rasa telah menanti Mereka pun makan dengan lahap Setelah selesai makan 6 datuk, 6 lau beserta Haima Kui, Kyu Buwe, Kui Bo dan T.E Toks yang berkumpul Hal yang ingin saya bahas dengan kalian adalah tentang hasil tugas dari lau, ujar Sihwi Kui Dan juga masalah Bun Liong Taihap, Selaliang Lomo dan Coatung Mokai bersamaan Baik kalau begitu, kepada lau, sampaikan hasil dari tugas kalian ujar Sihwi Kui Saya telah berhasil menaklukan dan mengalahkan Butong Pai, Sahut Tan Heng Saya juga telah berhasil menaklukan Hoasan Pai, Selakampeng Saya juga telah berhasil menaklukan Kun Lun Pai, Selawan Lin Baik 3 dari perguruan besar telah kita taklukan dan hanya satu Sihwi Limpai tidak bisa ditaklukan oleh lau, dan bahkan Jai Hwa Heng Chia tewas di sana, ujar Sihwi Kui Kalau begitu salah satu dari kita harus ke Sia Walimpai, Sahut Liang Lomo Benar dan menurut saya hal itu akan kita lakukan setelah misi Pak Kui Lo selesai, Selalem Sin Pek, semuanya mengangguk setuju Lalu bagaimana Pak Kui Lo, apakah kamu sudah menjumpai Pak Sian? Tanya Chow Atung Mokai Saya sudah pergi ke wilayah utara untuk mencarinya tapi saya tidak bertemu, Sahut Pak Kui Lo Dan kamu Lamp Sin Pek, bagaimana? Tanya Liang Lomo Saya bertemu dengan Lamp Sian, namun aku akui gagal karena munculnya Bun Liang Tai Hap, Sahut Lamp Sin Pek, semua terdiam Wan Lin terkejut dalam hati, bahwa suhunya kalah oleh Hon Hang Fe I Sejak ia berpisah dengan Yang Lian, pikirannya selalu dipenuhi hal-hal tentang Hon Hang Fe I Dia memang merasa rindu dengan Hon Hang Fe I teman masa kecilnya Namun dia bingung mengambil langkah karena kenyataannya mereka berhadapan sebagai musuh Dan terlebih ia kecewa dan marah karena Hon Hang Fe I telah menghamili Yang Lian dan bahkan bercinta dengan Yan Hui Apa yang kita perebutkan dulu, ternyata didapatkan oleh pemuda itu Dan nyatanya ia memang luar biasa dan sakti, ujar Lamp Sin Pek Bun Liang Sian Kya memang luar biasa, tapi apakah jika kita dua dari kita menghadapinya kita akan tetap kalah selah Pek MOUHKWI Dari pengalaman berhadapan dengan dia, dua dari kita akan seimbang dengannya Eh, benarkah analisamu itu Lamp Sin Pek? Tanda tanya-tanya si Hwi Kui penasaran Menurut saya begitu, dan saya yakin dua dari kita baru seimbang Apakah menurut kalian Bun Liang Tai Hap akan mencari kita? Tanya Pak Kui Lo Menurut saya tidak, karena sudah hampir tiga tahun keberadaannya dia hanya bertemu dengan Lamp Sin Pek, sahut Coatung Mokai Tapi Chiampu menurut saya tidak akan mencari kita, selawan Lin Kenapa menurutmu demikian? Lin Ji tanya Lamp Sin Pek, karena pertemuan yang beruntun antara pihak kita Dengannya Maksudmu bagaimana lau si tanya Liang Lomo Karena saya, Laongko, Syai Chu Bin Kui, Ang Bin Kwei telah mengeroyoknya Namun kami kalah dan kedua teman kami tewas Sialan Syai Chu Bin Kui sudah pula tewas di tangannya, gerutu Liang Lomo Artinya kita telah banyak kehilangan oleh sebab Bun Liang Tai Hap Benar empat bawahan Coatung Kai Pang dan dua bawahan Liang Lomo, selalem Sin Pek Hal ini tidak boleh kita biarkan teriak Coatung Mokai Marah tunggu dulu Coatung Mokai Lanjutkan kesimpulanmu lau si selasihwi kuwi Sebelum saya bertemu dengan Laongko, Laongko telah memperdaya Bun Liang Tai Hap dengan memberinya racun ular lima warna dan racun kata merah Eh, racun ganas dan mematikan, selah enam datuk bersamaan benar ciam pual Namun Bun Liang Tai Hap ternyata kebal racun Loh ketika kami datang, Laongko buka kartu dengan Membokong Bun Liang Tai Hap Amarah Bun Liang kiam sangat jelas saat itu Setelah kami merasa tidak mampu kami menyingkir Jadi dari sisi mana dari ceritamu dia akan mencari kami Laongko tanya Liang Lomo Dari amarah yang ia tunjukkan Karena saya yakin ia akan mengejar Laongko Dan juga dia akan mengejar saya Kalau karena amarah diperdaya saya belum yakin ia akan mengejar Laongko Karena Bun Liang Tai Hap juga pernah Diperdaya oleh Lao Liok Dan nyatanya dia tidak mengejar Lao Liok Selatan Heng Karena itu makanya saya yakin ia akan mengejar kita Dia sudah dua kali diperdaya Istilah Lao yang kita serukan saat bertempur melawannya Akan difahaminya bahwa dua perempuan yang memperdayanya adalah satu kesatuan Perhitunganmu mungkin jadi benar Tapi belum cukup kuat Selal PEMUHKWI Mungkin juga Ciam Pua Namun Bun Liang Tai Hap juga sudah mengenal saya Dan itu lebih memicunya mencari Lao Dan tentunya berakhir pada Liok Ciam Pua Kenapa dengan mengenalmu dia akan lebih terpicu Tanya Pak Kuo Karena dia adalah temanku masa kecil Suhu kami dulu bersama di tempat suhu mendapatkan saya Kalian bersama di rumah Tanya Lem Sin Pek Wan Lin mengangguk H.M.H. Melihat kondisi ini saya malah puni ide Selah Si Hwi Kui Ide apa itu Si Hwi Kui Tanya Lem Sin Pek Jika Lao C adalah teman masa kecilnya Bukankah sungguh? Baik Jika Lao Si dapat menguasai hatinya Dan dengan demikian aliran kita akan semakin kuat Dengan adanya Bun Liong Tai Hap Tanda tanya H.M.H. Idemu sungguh tepat Si Hwi Kui Karena tentunya Lem Sian juga banyak berharap padanya Ketika nyawanya diselamatkan pendekar itu Ini trik Jitu Jika kamu Lian Ji dapat menaklukan hatinya Ujar Lem Sin Pek Aku tidak bisa suhu Karena Han Hang Fi telah menghamili Lao Ngo Hahaha, hahaha, Binal juga si Bun Liong ini, Pak MOUHKWI, tertawa terbahak-bahak. Kenapa Ciam Pua berkata demikian tanya kampeng? Hehehe, hehehe, Lao Liong bahkan sudah melahirkan anak si Binal ini, sahup Pak MOUHKWI. Oh, begitukah Ciam Pua tanya Wan Lin meragu. Benar, dan jika si Binal ini tidak ikut dengan barisan kita maka dia akan menderita, karena saya akan menjadikan anaknya menjadi mesin pembunuhnya sendiri, sahup Pak MOUHKWI. Demikian juga aku, jika memang Lao Gero memiliki anak darinya, selali yang lomo. Menurut saya Lao Si, kamu harus usahakan menariknya masuk aliran kita, karena itu akan menjadi pukulan besar bagi Lemsian dan Pak Sian, dan supaya kalian yang dulunya bersama di rumah Shigao dapat berkumpul kembali. Apa maksud Ciam Pua tanya Wan Lin? Kalau kamu bilang kalian bersama di rumah Shigao, aku yakin kalian ada bertiga selain Gau Hujin. Benar Ciam Pua, satu lagi adik saya Wan Peng. Tahukah kamu di mana adikmu itu sekarang tanya Pak Kuoilu? Tidak Ciam Pua, entah di mana adikku itu, apakah ia hidup atau sudah mati? Hehehe, hehehe, adikmu itu tidak mati, bahkan sangat sehat dan tampan. Ciam Pua benarkah diamankah adikku itu? Lao Pua berdirilah kamu perintah Pak Kuoilu, Zou Peng berdiri. Lao Pua itu adalah adikmu Lao Si, karena aku yang mengambilnya saat itu dan Pek MOUHKWI yang memukulmu saat itu, mendengar itu Lao Si dan Lao Pua saling pandang. Wan Lin terisak. Wan Peng adikku, kamu adalah adikku, jerit Wan Lin, lalu mengejar Lao Pua dan memeluknya. Benarkah suhu tanda tanya-tanya Lao Pua sambil membiarkan dirinya dipeluk Wan Lin? Benar Lao Pua, kamu tentunya tidak ingat karena kamu masih kecil saat itu, Lao Pua dengan erat memeluk kakaknya. Sudahlah kecengengan inilah si kamu lihat adikmu itu mengambil si yang kuberikan, tentu artinya kamu tahu kan, jika dinasti Zou berhasil ke istana, kalau kamu mengerti keberadaan Bun Leong di pihak kita amatlah berarti, ujar Pak Kuoilu. Wan Lin tentu sangat mengerti perkataan Pak Kuoilu, adinya ini calon kaisar masa depan jika dinasti Zou berkuasa, dan benar jika Hon Hang Fe dapat diajaknya maka kekuatan mereka makin besar, dan juga tidak ada ruginya jika ia dapat menjadikan Hon Hang Fe jadi suami. Baiklah, aku akan usahakan Hon Hang Fe ada di barisan kita, hahaha, hahaha, bagus Lao Si, sahup Pak Kuoilu. Baik urusan Bun Leong Tai Hap kita serahkan pada Lao Si, saya yakin masa kecil keduanya akan memudahkan bagi kita. Menguasai Bun Leong Tai Hap, ujar Si Hwi Kui, setelah itu mereka pun bubar, dan keesokan harinya, mereka pun berpencar menuju tempat tugas masing-masing, Zou Peng meminta kakaknya untuk tetap tinggal selama seminggu, dan Wan Lin sangat menyetujuinya. Zou Peng banyak menanyakan ihwal keluarganya pada Wan Lin, Wan Lin bercerita dengan linangan air mata, dan bahkan bercerita tentang Hon Hang Fe. Setelah kehilangan Wan Lin, Han Hang Fe terduduk di dalam hutan, dadanya terasa sesak akibat luka dalam, Han Hang Fe bersila dan mengerahkan Sien Keng untuk mengobati lukanya, selama-selama setengah hari Han Hang Fe mengobati dirinya, dan setelah itu hentakan nafasnya sudah normal dan pulih kembali, lalu ia mencari binatang buruan untuk pengganjal perutnya yang lapar, seekor kelinci gemuk menjadi santapannya siang itu, sambil makan dia kembali membayangkan wajah yang bernama Wan Lin, wajah yang cantik itu semakin menebalkan rasa rindu dan penasaran dalam hatinya. Han Hang Fe kembali ke penginapan, di dalam kamarnya Han Hang Fe membayangkan empat wanita yang dijumpainya selama tiga tahun ini, Liu Sian seorang wanita cantik yang menerbitkan rasa ibad, Yan Hui wanita yang menimbulkan geirah dalam hatinya, Yang Lian wanita lues yang menimbulkan rasa ceria, Wan Lin wanita yang dari awal dirindukan dan sekarang membuat penasaran, lalu ia membayangkan pertemuan dengan Yan Hui yang dipanggil Lao Liok, Yang Lian dipanggil temannya Lao Ngke, dan Wan Lin sekilas ia dengar dipanggil Lao Si. H.M.H. artinya Yan Hui, Yang Lian dan Wan Lin sepertinya. Memiliki hubungan, saya harus menyelidiki golongan apa yang menggunakan istilah Lao, pikirnya dalam hati. Keesokan harinya setelah membayar sewa kamar selama sebulan, Han Hang Fe meninggalkan kota Chongqing, sekarang ia punya tujuan, yakni mencari golongan yang menggunakan istilah Lao, untuk menemukan Wan Lin, seminggu kemudian Han Hang Fe melintasi sebuah hutan, dia melihat enam orang sedang membakar daging buruan, hal yang membuat ia tertarik dengan rombongan itu adalah pembicaraan yang sedang mereka lakukan. Chou A.K. Apakah menurutmu Laong Gerong masih berada di Chongqing? Tanya Kui San Oke. Menurut saya Lao Si dan Pang Ong Saju Bin Kui akan menunggu kita, jikapun tidak pasti mereka meninggalkan pesan pada kita di sana, jawab Chou A.K. Pembantu utama dari Saju Bin Kui. Ayah apakah kita akan berhasil meringkus Bun Liong Tai Hap jika kita berdelapan sangat bisa jadi kita akan dapat meringkusnya? Benar, jika melihat tiga pangcu bersama Lao Lio masih kalah, masa kita bertujuh beserta Lao Lio masih kalah, selabu KWI. Saya dengar kalian hendak meringkus dan membunuhku, sekarang saya sudah di sini setelah suara yang kemudian Han Hang Fe muncul, enam orang itu terkejut, terlebih setelah melihat gagang pedang di balik punggung yang pemuda di depan mereka. Ah, apakah kamu Bun Liong Tai Hap? Benar, ayok, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan serang teriak Kui San Oke, enam orang itu langsung menyerang Han Hang Fe'i, Han Hang Fe'i dengan gesit. Menyambut terjangan enam pengeroyoknya dengan jurus Inhun Bun Sian, Dewa Sastra Menyebak Awan, jurus ketiga dari Bun Sian Pet Hoat. Terjangan dan serangan Han Hang Fe'i yang demikian gesit membuat barisan pengeroyok kebingungan, dalam sepuluh jurus Bu Kui San Oke sudah mendapat tamparan pada mukanya, tamparan ini membuat Bu Kui San Oke pusing tujuh keliling sehingga ia sempoyongan dan amruk. Kui San Oke mengerahkan segenap kemampuan untuk mengimbangi jurus Han Hang Fe'i yang gesit dan dasyat. Berkat kerjasama yang baik antara Kui San Oke dan anaknya Siu Kui mereka dapat menahan tekanan jurus Han Hang Fe'i, namun karena tiga orang rekannya kurang sin keng sehingga tidak dapat merobohkan Han Hang Fe'i, pertarungan sudah lebih 70 jurus. Han Hang Fe'i meroboh jurusnya dari jurus ketiga ke jurus yang keempat yang disebut jurus Tujio Bun Sian, Dewa Sastra merebut mustika, dalam rangkaian jurus ini Kui San Oke terdesak hebat, barisan pengeroyok makin kacau dan kalang kabut, dalam jurus keempat puluh sebuah cengkraman menembus pertahanan Siu Kui. Buk, cengkraman itu merobek lambung Siu Kui, dan hawa panas yang luar biasa memecahkan syarafotot dan menggoncang aliran darah Siu Kui, Siu Kui terkapar dengan nafas tersegal-segal, lalu nafasnya berhenti karena nyawanya sudah putus. Kui San Oke terkesima melihat anaknya meregang nyawa, lalu dengan marah ia menerjang Han Hang Fe'i dengan membabi buta, namun jurus keempat dari Han Hang Fe'i sangat luar biasa, sehingga dalam sepuluh gebrakan membuat dua orang. Pembantu utama Kui San Oke terlempar dua tombak akibat dua pukulan keras yang menghantam dada mereka, keduanya langsung tewas karena jatung mereka langsung pecah, Kui San Oke dan luarkannya makin marah dan menyerang dengan nekat. Namun sekuat apapun mereka berusaha, mereka bahkan telah jadi bulan-bulanan Han Hang Fe'i, dan pada jurus keempat puluh kembali jotosan Han Hang Fe'i menghantam dada Kui San Oke dan Cho A'i Kang, keduanya terkapar tewas seketika. Bu Kui San Oke mundur dengan wajah pucat pias, Han Hang Fe'i dengan sorotan meto, tajam menatap Bu Kui San Oke, Bu Kui San Oke mengucurkan keringat dingin merasa dia dikuliti oleh sambaran meto Han Hang Fe'i, Han Hang Fe'i melangkah mendekatinya. Ampunkan nyawaku tayhab, pinta Bu Kui San Oke sambil berlutut dan bersujud berkali-kali. Saya akan mengampunimu jika engkau menjawab pertanyaanku. Ba, ba, baik tayhab, aku akan menjawab pertanyaan tayhab, sahut Bu Kui. Beritahukan padaku siapakah itu lao? Tanya Bun Liong tayhab lao itu adalah murid-murid dari enam datuk. Siapa siapakan itu enam datuk? Liang Lomo, Coatung Mokai, Pek Mou Hekawi, Lamsin Pek, Sihui Kui dan Pak Wai Lo. Berapa orang lao yang ada delapan orang tayhab? Lao si murid siapa dari enam datuk lao simu, murid dari Lamsin Pek, Laonggo dan Laoliok? Laonggo murid Liang Lomo dan Laoliok murid dari Pek Mou Hekawi. Saya tidak pernah berurusan dengan enam datuk. Kenapa murid-muridnya mengincar saya? Karena Yaihab telah membunuh tetua-tetua dari bawahan mereka? Kamu siapa tetuamu? Tetuaku Saju Bin Kui di mana tetuamu sekarang? Tetuaku menunggu kami dicongking bersama Laonggo, Oha, Begitu, tetuamu itu bawahan siapa? Atasan tetua adalah Liang Lomo. Lalu siapa lagi yang saya bunuh bawahan dari enam datuk Hai Kiam Kwei, jasad itu Kui San Oke, empat tetua Pang Chu Kaipang. Tanda tanya. Pang Chu Kaipang HMH, Kaipang di bawah datuk siapa? Di bawah Coatung Mokai. Lamsin Peng dan Laosi, Liang Lomo dan Laonggo di mana tinggal? Lamsin Pek di kota Hangxi, Liang Lomo di Huangzhou, baik karena kamu telah menjawab pertanyaanku dengan baik. Maka kamu saya ampuni, ujar Bun Liong Taihab, lalu berkebuat meninggalkan Bu Kwei, Bu Kwei merasa lega dan juga langsung meninggalkan hutan itu dan membiarkan jasad empat orang rekannya. Han Hangfei menuju kota Hangxi dan tiga bulan kemudian dia sampai di kota Wuhan, daerah itu sedang bergolak pertempuran di mana pasukan Angbitin perang terbuka dengan pasukan pemerintah di luar kota, rakyat berbondong-bondong mengungsi melarikan diri, akibat perang memang sangat menyengsarakan, baik pasukan pemerintah maupun pasukan Angbitin mememfaatkan penduduk menjadi tameng. Untung bersembunyi dan menjalankan taktik penyusupan, bahkan pemaksaan dan penjarahan harta benda, merupakan pemandangan biasa pada saat perang. Untuk menghindari daerah pertempuran, Han Hangfei mengambil jalan tikus menerobos hutan dan lembah untuk mencapai kota Hangxi, perjalanan itu cukup sulit dan memakan waktu lama, sehingga akhirnya tiga bulan kemudian Han Hangfei sampai ke kota Hangxi, namun daerah ini terjadi konflik perang, dari seorang pengungsi Han Hangfei menuju sebelah barat kota menuju Pekok, namun sesampai di sana Lem Sin Pek dan Lao Si tidak ditempat, dengan kecewa ia meninggalkan Pekok.